Halo, jumpa lagi dengan saya Indra. Di video kali ini saya mau unboxing nih. Nah, sebenernya nggak unboxing, unpacking. Nah, cuman video yang saya buat kali ini agak segitu berbeda dengan video-video saya yang kemarin. Nah, nggak. Kalau biasanya kan saya unboxing, apa sih, kayak kelihatan muka saya gitu ya, full body. Ini kayaknya cuma tangan doang begini. Nah, nggak apa-apa sih. Maksudnya, saya lagi pengen nyoba belajar ya untuk bikin video-video unboxing yang, ya, kelihatan lebih simple gitu ya, seperti ini. Jadi ya, ini saya coba, apa, saya jadiin contoh pertama video saya lah. Oke, nah, barang yang mau saya unboxing ini, ini namanya, ini baterai, guys. Jadi, ini baterai. Baterai rechargeable, jadi baterai charge. Nah, ukurannya adalah A2 kalau nggak salah. Nah, A2 ini banyak saya pakai ya buat apa, buat pengharum ruangan Glidmatic kemarin tuh yang diisi video ini nih. Ya, terus, ya banyak lah. Nah, saya beli ini, ya buat tambahan aja. Jadi, saya tuh punya banyak baterai rechargeable, ya, merk ini gitu. Cuman, ya, saya mau nambah aja gitu karena banyak kebutuhan. Oke, saya buka dulu ya. Yang dulu saya beli, guys, itu bareng sama charger-chargernya, gitu. Tapi belum sempat saya review. Nah, saya mau unboxing ini ya, sekalian review sebentar aja deh. Saya mau kasih lihat, ya, gitu, bahwa ini rekamendat banget, ya. Oke. Nah, kita lihat baterainya. Nah, ini dia nih. Baterainya adalah Energizer, ya. Rechargeable. Recharge. Recharge. Power plus AA, ya, atau A2. Jadi, ini, apa namanya, yang ukurannya A2 baterainya, tuh, ya. Jadi, A2. Terus juga ada ketangan sini. Nah, ini. 2000mAh, guys. Nah, biasanya kalau baterai charge yang pernah saya beli juga, merk DoublePow, ya, videonya di sini, nih. Ya, nah, itu dia, kalau nggak salah cuma 1200mAh. Nah, kenapa dia 1200mAh, ya, emang spesifikasi seperti itu? Dan, apa sih bedanya dengan yang ini? Jadi, kalau dibandingin, ya, lebih awet yang ini, guys. Misalnya, kalau yang baterai DoublePow itu dipakai bisa 2 jam, misalnya, nih. Nah, yang ini bisa lebih, bisa 3 jam, gitu. Perbandingannya, sih. Dan juga, untuk untuk kecasnya, sama-sama, nggak, lebih lama, nih, guys. Yang ini, waktu kecasnya lebih lama, ya. Tuh. Energizer. Less up to 6. Loh, apa, 6 kali lebih lama, gitu, ya. Seperti ini, sih. Ini, ya, dan harganya jauh banget, guys. Yang DoublePow itu, yang 1200mAh itu, Cina punya, gitu, ya. Itu cuma 6 ribuan per kepingnya untuk yang A2 ini, ya. Yang ini, 2000mAh ini, sampai menyentuh angka hampir 30 ribu per buah, guys. Per buah aja. Kalau pasang ini, berarti 60 ribu. Hampir 60 ribu, ya. Kita lihat. Kita lihat sini, tuh, ya. Tuh. Ada. Apa, sih? Holds charge. Oh, dia, walaupun nggak dipakai, dia bisa menyimpan daya sampai 1 tahun, guys. Keren juga, guys, ya. Saya baru tau ini. Saya baru tau ini, yang ini. Karena waktu itu saya belinya, Apa samanya? Langsung charger plus baterai, jadi ketangan-ketangan gini nggak ada, nih. Jadi, ini apa, sih? Ya, memang ini ada alat charge khususnya, ya. Nanti deh, kapan-kapan saya review sekalian. Ini karena saya mau tunjukin aja seperti ini, ya. Atau 2V, ya, tegangannya. Oke, kita buka, deh. Apa, saya buka aja. Terus, kalau saya juga mau lihat, ya. Nah, nih. Tuh. Ini A2, guys. Kalau A2 itu lebih umum, ya. Kalau A3 kan bisa yang buat remote, buat... Apa, sih? Buat telemeternya. Ini yang umum, lah. A2 ini banyak dipakai. Ya, buat... Macem-macem lah, guys. Mainan bisa. Militmetik bisa. Dan sebagainya. Ya. Tuh. Gue keping yang positif-negatif. Oke, dah. Cukup sekian, ya. Saya nggak usah lama-lama. Saya lagi coba aja, sih, untuk bikin konten unboxing yang... Yang view-nya kayak gini, gitu. Oke. Kalau menurut saya, baterai ini rekamanat atau nggak? Ini sangat-sangat rekamanat, guys. Menurut saya inilah baterai charge terbaik, ya. Saat ini. Baterai rechargeable terbaik saat ini. Jadi, beli sekalian dengan chargernya, ya. Baterai rechargeable-nya. Dan juga dia ada indikator. Dan nanti kapan-kapan kita bahas, ya. Saya bahas nanti, ya, untuk... Untuk apa? Untuk... Eee... Chasannya seperti apa, gitu, ya. Apa keunggulannya bila dibandingkan dengan yang merek Cina Double Power tadi. Boleh. Nanti saya bikin kontennya. Oke. Like video ini. Jangan lupa subscribe channel saya, supaya saya bisa subscribe-subscribe balik. Bisa tukar-tukar konten, ya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Protokol tetap dijalankan. Tetap semangat atau berdoa. Semoga korona segera berlalu. Sampai ketemu lagi. Dadah.